Provinsi Jambi memiliki lahan gambut seluas 900.000 hektare yang terletak di tiga kebupaten, yaitu Kebupaten Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur, dan Tanjung Jabung Barat. Namun hingga saat ini kondisi lahan gambut memprihatinkan. Seluas 151.000 hektare lahan di Provinsi Jambi dinyatakan rusak parah. Pemerintah Provinsi Jambi membentuk tim restorasi gambut yang diketuai Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Aridam Priskap. Saat ini tim restorasi gambut daerah Jambi sudah menyusun beberapa program yang disinkronkan dengan program badan restorasi gambut yang akan dilaksanakan di tahun 2017. Satu di antaranya adalah membentuk 72 desa masyarakat gambut. 72 desa ini akan tersebar di tiga kebupaten, yaitu Kebupaten Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, dan Tanjung Jabung Timur. Sudah menyusun beberapa program yang kita konsistensikan. Dengan program-program badan restorasi gambut Indonesia. Nah, salah satu hal yang kita akan programkan, kita akan membuat 72 desa masyarakat gambut. Nanti, ini kita akan mengawali di tahun 2017. Mirna Asafitri, Deputi Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia mengatakan, kegiatan yang dilakukan dalam restorasi gambut adalah antisipasi pembahasan gambut jika terjadi kebakaran dengan dibangun sumur bor. Selanjutnya, revegetasi lahan terutama di area bekas terbakar, dengan dilakukan penanaman kembali yang memprioritaskan spesies lokal dan revitalisasi sumber mata pencarian masyarakat. Antisipasi pembahasan gambut jika terjadi kebakaran, itu pembahasan sumber bor hanya bisa dilakukan di lokasi-lokasi yang memang tepat dilakukan sumber. Yang kedua adalah revegetasi, terutama di area-area yang betas terbakar. Jadi kita lakukan penanaman-penanaman lagi dengan memprioritaskan pada spesies-spesies lokal yang juga termampai. Yang ketiga adalah revitalisasi sumber mata pencarian masyarakat. Terima kasih.